Menolak bayar biaya wisudai karena dianggap terlalu mahal, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor rektorat kampus Universitas Wiraraja Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Sebagai bentuk protes, mahasiswa juga membakar toga dan menyegel kantor rektorat karena tuntutannya tidak dipenuhi pihak kampus. Menanggapi aksi mahasiswa, pihak kampus akhirnya mengajak mahasiswa berdialog. Namun pihak perwakilan kampus enggan memenuhi tuntutan mahasiswa, sehingga mahasiswa mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa pada acara wisudai yang akan digelar pada 30 November mendatang. Tim Liputan terstuju.